Intro Salam Witsna Wira Wideka Halo Sobat Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serda Keurias Windyasa Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Witsna Wira Wideka Sepekat Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih Yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin Bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dirbin Pers Puspomal, Kolonel Laut PM Agus Musrihin bertindak selaku inspektur upacara Dan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS di jajaran Puspomal Dalam amanatnya, Dirbin Pers Puspomal menyampaikan pesan yang sangat relevan Untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang menjelang pemilihan umum Beliau menekankan untuk tidak lengah, tingkatkan kewaspadaan Dan pentingnya menjaga netralitas serta keamanan markas Puspomal Untuk menghindari segala tindakan yang dapat merugikan instansi maupun personel Denpom Lanal Pulau Rote menggelar operasi simpatik yang bertempat di Jalan Laksamana Muda Haryono Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao NTT Kegiatan operasi simpatik yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu dari rangkaian Peringatan HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut Dimana sasaran operasi simpatik kali ini adalah kelengkapan kendaraan bermotor Yaitu SIM dan STNK serta kelengkapan kartu identitas prajurit dan PNS personel Lanal Pulau Rote Adapun tujuan dari operasi simpatik tersebut adalah guna menjaga ketertiban dan disiplin Bagi prajurit dan PNS Lanal Pulau Rote dalam berlalu lintas Serta mencegah adanya pelanggaran disiplin maupun pidana Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menghadiri acara taktikal floor game pengamanan pemilu tahun 2024 Yang dipimpin langsung oleh kepala staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Bertempat di Auditorium Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur TFG PAM Pemilu merupakan suatu metode untuk menguji pemahaman pelaku terhadap rencana pengamanan yang telah disusun Melalui kegiatan tersebut akan tergambarkan situasi jalannya pengamanan yang akan dilaksanakan Waktu per waktu secara terperinci, siapa berbuat apa, akan tergambar secara gamblan dalam peta yang digelar Detasmen Polisi Militer Pangkalan Udara 10 AL Juanda menggelar operasi penegakan ketertiban dan disiplin Bersama dengan Satrov Pus Penerbal dan Satrov Wing Udara II di Jalan Pos Penjagaan Utama Lanudal Juanda Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur Opsgak, Tiplin ini dipimpin langsung oleh Dandenpom Lanudal Juanda Letkol PM Fahru Rozi Dalam Opsgak Tiplin tersebut juga dilaksanakan aksi simpatik dengan membagikan bunga sebagai upaya Mengapresiasi atas kelengkapan surat dan berkendara dengan aman serta sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang Dalam rangka menyambut HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Dalam rangka kegiatan publikasi seputar Polisi Militer Angkatan Laut Dinas Penerangan Angkatan Laut menggelar program Sailor News on Air di Radio JJM Jales Viva Jaya Mahe Di studio di Spenal, Cilangkap, Jakarta Timur Sebagai narasumber kali ini Kasat Idik Pus Pomal, Kolonel Laut PM Deddy Prio Wibowo SHNTR Hanla MM Dengan mengambil tema, Peran Penyidik Pomal dalam Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan TNI Angkatan Laut Penyidik Pomal merupakan salah satu fungsi kepolisian militer yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan Peran penyidik Pomal adalah melaksanakan penegakan hukum atau melakukan proses hukum terhadap oknum prajurit TNI AL Yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan Diharapkan tidak ada lagi oknum prajurit TNI AL yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan Dengan selalu berbuat baik bagi masyarakat, bangsa dan negara Sebagaimana tertuang dalam sumpah prajurit, sabta marga dan delapan wajib TNI Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didamping Ketua CBS Jalasenastri Pus Pomal Nyonya Nunung Samista Melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan Kegiatan ziarah dan tabur bunga tersebut merupakan salah satu agenda kegiatan menyambut HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Prosesi ziarah berlangsung hikmat dan dilanjutkan penaburan bunga oleh peserta ziarah Dan diikuti oleh seluruh pengurus CBS Jalasenastri Pus Pomal Dalam rangka menyambut HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Polisi Militer Lantamal 6 Makassar Melaksanakan kegiatan anjang sana dan bakti sosial kepada Purnawiran Pomal dan Panti Asuhan di kota Makassar Sulawesi Selatan Kegiatan anjang sana dan bakti sosial dilaksanakan dengan cara memberikan bingkisan dan tali asih kepada para Purnawirawan Pomal Dan juga berbagi kepada adik-adik di Panti Asuhan Kegiatan tersebut bertujuan sebagai sarana saling berbagi dan peduli terhadap keluarga besar Polisi Militer Angkatan Laut dan terhadap masyarakat sekitar Dalam rangka menyambut HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Denpom Lanal Mataram menggelar operasi penegakan tata tertib dan disiplin di Jalan Malomba Ampenan, Nusa Tenggara Barat Sasaran Ops Gatip kali ini dikhususkan kepada prajurit dan PNS Lanal Mataram yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 baik kendaraan dinas maupun sipil Target pemeriksaan adalah kelengkapan surat-surat kendaraan maupun pengendaranya, serta penggunaan alat keselamatan berkendara Dalam giat Ops Gatip kali ini Denpom Lanal Mataram juga melaksanakan aksi simpatik kepada para pengendara kendaraan roda 2 Dengan membagikan helm standar secara gratis sebagai bentuk edukasi pengendara dalam berlalu lintas Sekaligus memproteksi pengendara yang tidak melengkapi perlengkapan berkendara Dalam rangka menyambut HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut Melalui program podcast Naval Untold Story dan radio JJM Suara Samudera Yang diselenggerakan oleh Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Dilaksanakan wawancara khusus kepada prajurit POMAL berprestasi di bidang beladiri Bertempat di studio di Spenal, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Sosok sertu POM Stephen Damarianan anggota POM Lantamal 1 Belawan Merupakan sosok pelatih beladiri Soeji Kempo dengan segudang prestasi Dan saat ini dipercaya sebagai ketua umum perkemi pengurus Provinsi Sumatera Utara Tidak hanya untuk menambah ketangkasan dan kesiapsiagaan sebagai prajurit TNI Beberapa dojo juga telah dibangun Demi kecintaannya terhadap beladiri Kempo Guna berbagi ilmu beladiri untuk para generasi muda Dalam rangka mendukung tugas Polisi Militer Angkatan Laut demi mewujudkan kinerja yang optimal Dilaksanakan uji naskah 3 pembentukan organisasi Batalion Polisi Militer Pus POMAL Bertempat di Gedung Neptunus, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Uji naskah 3 tersebut dipimpin langsung oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarman Beliau berharap dengan diajukannya pembentukan organisasi Yon POM di Pus POMAL Dapat menjadi suatu unsur pelaksana Pus POMAL Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian militer dalam OMP maupun OMSP Dalam kesempatan tersebut dan Pus POMAL Laksamana Muda TNI Samista SH Berharap agar validasi pembentukan organisasi Yon POM dapat disetujui Sehingga pelaksanaan tugas Pus POMAL dapat terlaksana dengan baik Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri acara seraterima Jabatan Kadismin Persal dan Dandema Mabesal Bertempat di Gedung Remarta Dinata Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Jabatan Kadismin Persal diseraterimakan dari Laksamana Pertama TNI Ashari Alam Syah Kepada Laksamana Pertama TNI Uki Prasetia dan Jabatan Danden Mama Besal Dari Kolonel Marinir Jasiman Purba kepada Kolonel Laut P. Arya Delano Sebagai wujud peningkatan profesionalisme prajurit Pus POMAL menggelar upacara pembukaan pembekalan dan pengasuhan Bagi bintara remaja mantan siswa Dikmaba Angakatan ke-43 JLI tahun 2023 Bertempat di lapangan hitam Mako Pus POMAL, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Dand Pus POMAL Laksamana Muda TNI Samista SH Dalam amanatnya dan Pus POMAL menyampaikan bahwa melalui kegiatan pengasuhan dan pembekalan ini Para bintara remaja akan lebih meningkatkan kemampuan secara ilmu, mental dan etos kerja Yang dapat membawa dampak perubahan pada organisasi Serta meningkatkan prestasi dalam setiap tugas yang dilaksanakan Dalam rangka memperingati HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut Dan POMLANTAMAL 2 Padang, Letkol Laut PM Yasir Fatli Dayan SH Memerintahkan seluruh prajuritnya untuk memeriahkan dengan menggelar berbagai kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Razia ke tempat hiburan malam, Ops Gatib Madiri, Donor Dara di kantor PMI Kota Padang Bersih-bersih masjid, santunan kepada anak yatim di Panti Asuhan Ridor Rahmat Serta kegiatan anjang sana kepada Purna Wirawan dan Warakawuri Seluruh kegiatan tersebut merupakan langkah positif Guna membantu kesulitan masyarakat sekitar serta wujud pengabdian kepada masyarakat dan keluarga besar POMLANTAMAL 2 Padang Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Dan POMLANTAMAL 8 Letkol Laut PM Kusnadi SIP Beserta prajurit dan jala senastri POMLANTAMAL 8 Manado Melaksanakan kegiatan anjang sana kepada Purna Wirawan dan Warakawuri Kegiatan rutin ini dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan sebagai bentuk kepedulian Dan mempererat tali silaturahmi kepada para Purna Wirawan dan Warakawuri Yang mana telah terlebih dahulu menyumbangkan pikiran dan tenaganya Untuk kemajuan TNI AL khususnya Polisi Militer Lantamal 8 yang ada di Kota Manado Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Beserta Ketua Jala Senastri CBS Puspomal Nyonya Nunung Samista Mengikuti kegiatan olahraga bersama dengan Komunitas Senam Andri Wongso Dalam rangka memperingati HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan olahraga bersama kali ini diikuti sekitar 700 peserta gabungan Komunitas Senam AW Prajurit dan Jala Senastri Puspomal, perwakilan dari SMK Hangtuah, Kepolisian Serta masyarakat sekitar Kelapa Gading, diselah-selah kegiatan olahraga bersama Para komunitas Senam AW juga memberikan surprise berupa kue ulang tahun Ini menandakan bahwa momen ulang tahun Polisi Militer Angkatan Laut tahun ini Juga sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan Tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran Tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalas Vefa, CMA Selamat menikmati